Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa penemuan bayi perempuan di depan gerbang Panti Asuhan Catur dan Mbah Yatim Pepapri, Jalan Harapan Jaya, Kecepatan Pontinak Selatan. Polisi juga masih memeriksa saksi-saksi termasuk bocah yang pertama kali menemukan bayi. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Sektor Pontinak Selatan, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Rizky Rizal. Kepada wartawan Selasa Siang, dia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan warga. Selain melakukan gelar perkara, pihaknya juga memeriksa beberapa saksi termasuk bocah yang menemukan bayi pertama kali. Dilakukan pengecekan terhadap kardus dan memang benar itu di dalamnya ada bayi. Kemudian untuk langkah kita, kita sudah melakukan interogasi secara umum kepada penemu bayi tersebut. Kemudian akan kita laksanakan tindakan ke polisi yang lainnya, terutama penyelidikan. Untuk kondisi bayi sepertinya saat itu, Pak? Dan tadi beratnya berapa, Pak? Untuk berat bayi kurang lebih sekitar 2,1 kg. Kemudian untuk panjang kurang lebih sepanjang 45 cm. Untuk kondisinya sehat, Pak? Untuk kondisi bayi sampai dengan pengecekan dari puskesmas di kesehatan, di gang sehat. Bahwa kondisinya sehat, kemudian juga untuk bayinya bisa normal. Rizal menambahkan, pihaknya masih akan mengkaji apakah ada unsur pidana atau tidak dalam peristiwa penemuan bayi. Dari Pontianak, UU Junior Ainyus melaporkan.